Kapal api signature strong black coffee gula aren, jelas lebih enak. Sementara itu Bandara Soekarno-Hatta siang ini dipadati calon pemudik. Jumlah penumpang naik hingga 60% jika dibanding hari biasanya. Pengelola Bandara memprediksi puncak arus mudik penumpang pesawat terjadi pada hari ini dan besok seiring dengan dimulainya cuti bersama. Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dipadati pemudik sejak pagi hari. Tercatat tren peningkatan jumlah penumpang pesawat terus terjadi. Bahkan hari ini jumlah penumpang mencapai 145 ribu orang atau naik 60% jika dibanding hari biasa. Tujuan favorit penumpang kebanyakan ke Bali, Padang, Balikpapan, dan Surabaya. Pihak maskapai sudah mengajukan extra flight pada angkutan lebaran 2023 dengan total mencapai 1.647 pesawat. Sesuai dengan proyeksi, nanti sesuai proyeksi kami puncak kemungkinan di tanggal 18 dan 19 penumpangnya diperkirakan bisa di atas 140 ribu sampai dengan 170 ribu penumpang. Sementara untuk kalau kita lihat per hari ini terjadi peningkatan dibanding 2 hari lalu secara berturut-turut. meskipun kemungkinan secara sebarannya merata karena liburnya yang juga cukup panjang untuk Jawa Bali kemungkinan banyak yang menggunakan Jawa Darat.